Baik, jumpa lagi dengan channel Bisa Teknik Kali ini saya akan sharing cara membuat lampu aquarium dari aluminium bekas Saya mendapat aluminium dari jalan dari samping rumah saya Maka saya manfaatkan untuk lampu aquarium saya Yang pertama yang harus kita siapkan adalah LED HPL atau yang biasa disebut dengan High Power LED Selanjutnya adalah driver power supply LED Selanjutnya adalah aluminium bekas Aluminium bekasnya seperti ini Seperti ini, ini sudah jadinya Aluminium seperti ini Aluminium biasa Dan juga kita butuh alat-alat mendukung Seperti Solder, sepangkat solder Lakban, double tip Sama, oh iya, selasi bakar Selasi bakar untuk lebih amannya Oke Baik, yang pertama kita siapkan dulu Bahan-bahannya Yang paling utama ini adalah solder Yang sudah dipanaskan Solder sama perlengkapannya Ada timah Disini juga ada Saya menggunakan Isolasi bakar Isolasi bakar Supaya lebih aman nanti Sambungannya Sama double tip Untuk menelengketkan lampunya Ke Ke aluminiumnya Selanjutnya Ini dia LED HPL 3W Ada 1 2 3 Pokoknya sekitar ada 10-an Selanjutnya Ini Ini adalah drivernya Driver Power supply LED Ada keterangannya 10-24 LED 24-96V 210 mA Saya beli di toko elektronik Toko komponen elektronik Bukan toko elektronik Sudah ada kabelnya Saya beli Selanjutnya Siapkan beberapa kabel Untuk menghubungkan LED Dan juga Ini satu lagi Ini dia Platnya Aduh kotor Bentar Ini plat aluminium Aluminium bentuk Ini saya dapat Bekas gitu Makanya saya juga Tidak tahu sebenarnya Apa namanya Sudah saya Potong sedemikian rupa Yaitu adalah Ini Jarak dari sini Jaraknya ini Sesuai dengan Aquarium kita Terus Tingginya Dari sini Ke sini Itu saya buat 10 cm Nah Begini potongannya Cuman saya potong sampingnya Terus saya bengkokkan saja Bagian sini juga Disini juga Oke Oke Selanjutnya Oke Ntar kita Pinggirkan dulu Oke Pertama kita tempelkan dulu Semua LED nya disini Tinggal kita bagi saja Seumpama LED nya ada 10 Maka disini 5 Ya Sesuai selera saja Oke LED ini LED ini Kita tempelkan disini Baik LED nya sudah terpasang Saya menggunakan double tip hitam saja Cukup seperti ini Sesuai selera Selanjutnya Selanjutnya Akan kita solder Menggunakan Menggunakan Seri ya Seri Hubungan seri Gimana Plus Plus dari LED 1 Menuju minus ini Minus LED 2 Terus plusnya LED 2 Menuju minus LED 3 Dan seterusnya Sampai LED terakhir Jadi nanti sini outputnya Plus Sama minus Jadi intinya satu rantai Oke Sekarang kita solder dulu Sampai 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 Oke karena dia tidak menempel Tidak menempel Maka kita Ini kan tidak menempel Sudah berkarat Kita Krok pakai outer Supaya dinempel Tidak menempel 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Sekarang kita uji coba dulu. Oke, kita uji coba. Pertama kita pastikan dulu semuanya aman. Oke, kita siapkan colokan. Dan selanjutnya kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala. Sekarang kita coba pasangkan di aquarium. Oke, selesai saja. Baik, sekarang kita langsung saja pasang ke aquariumnya. Nah, untuk lebih amannya ini kita lakban terlebih dahulu. Karena ini kan rawan terhadap air. Jadi kita lakban. Oke, ini kita tempelkan juga menggunakan double tip. Kita menggunakan double tip icu. Supaya lebih kuat. Oke, kita tempelkan saja di sini. Oke, sekarang kita langsung saja kita colokkan. Oke, kita colokkan. Oke, sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Baik, seperti ini. Ikannya belum ada ya. Belum sempat di setting. Baik, sekian hasil seri kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke. Baik, itu saja. Mungkin itu saja. Kita jumpa di lain waktu. Oke, bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.